Intro Waduh, Alhamdulillah Dapet Rp350.000an mah lebih nih ya Berikut di bulan Ramadan ya Berapa itu totalnya? Rp265.000 Ya Rp270.000 lah lumayan Lebih itu Rp300.000 kan? Oh Rp300.000 Rp365.000 Uw, Alhamdulillah Udah ranteng sekali Bu Mak, sebelumnya makasih banyak ya Ya, 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 ya Sakses ya semua Sama-sama, thank you, thank you Sakses ya Yang penting walaupun lu jadi pengamen Halal lah hasilnya ya Amin Sekarang kita makan dulu ya Makasih ya Lu jangan ketawa-ketawa, bayarin Nah, sekarang kita mau review makanannya Yang ada di jengkelin Jadi kita udah gamen Nih Billy lu pesan apanya Bel? Kalo gua masuk persa Ini Nalpuket nih Dikerok Ceker, ceker Ceker sama telor Ini makanan papurit gua Biasanya gua pesan kayak gini Ceker, telor, sama nasi udah cukup Mantap Ini makanannya enak banget nih Ini ceker Ini ceker apa nama, Mang? Ceker Tumis Ceker Tumis Rasanya gurih Mantap, Magnus Kalo gua aus banget gua pesan Kalo gua aus banget gua pesan Kalo gua aus banget gua pesan Pes kerok Ah puket Siap puketnya di keroknya Bill Ketangin dong berarti Sumpah enak banget Sumpah enak banget Seger Kasian juga kadang orang-orang ya Kita tuh beruntung Bill Ya Nah justru itu ah Gua tuh Tadi kenapa gua bilang Ya Alhamdulillah gue Ya salah satunya dulu juga ah Beruntung gitu loh Masih diberi rezeki yang begitu Luar biasa sama ongok Masih banyak orang-orang yang Susah Nyari makan Nyari uang Kita udah dikasih semuanya Makanya kita tuh selalu bersyukur Kita tuh jangan melihat yang atas Atas Terus kita juga harus melihat yang bawah Biar kita tuh selalu bersyukur gitu loh ah Nah Tapi gua pengen nanya sama lo ah Lo pernah nggak ngerasain titik tenang Tendah ketika lo selama ini hidup ah Maksudnya lo pernah susah sesuah susahnya Pernah lah Gua dulu tuh Umur gua 14 tahun pertama kali ke dunia entertain aja Gua Dari Bandung kelas 3 SMP tuh dibayar 500 ribu Dari nol Perjuangan dari nol Bokap gua meninggal Jadi tulang punggung Sempet lagi berjaya Kena kasus waktu itu Ya Digerebek Semuanya dari nol lagi Jadi C30 tuh beberapa kali gua pernah Pernah dapatkan Tapi Tidak usah takut Intinya kalo memang rejeki dan kita berusaha Balik aja pasti Lalu lu gimana ya? Kalo gua boleh cerita Kehidupan keluarga gua dan gua tuh Keluarga yang sangat-sangat susah Bukan berarti gua nggak bersyukur Jadi kalo boleh cerita Dulu tuh gua pernah ngerasain yang namanya jual koran Lu jual koran? Ngamen Gua berapa? Waktu SD Ngamen Terus Jual es campur Gua ngikut Beneran ini gua baru tau nih Apa ya? Kenek Pernah itu? Berlain sama bapak Ya sumpah Nah jadi gua pernah berpikir Gua Hidup gua bahagia nggak ya? Gua bisa nggak ngebahagiain keluarga gua dan orang tua gua Dan akhirnya Alhamdulillah Berjalan waktu Gua hidup gua selalu bersyukur Dan Alhamdulillah memang Akhirnya dikasih riziknya begitu luar biasa sama Allah gitu Jadi Makanya justru itu gua tuh harus selalu bersyukur Apapun gitu Yang mungkin dikasih sama Allah Jadi lu pernah tuh sampe jadi kenek gitu ya? Pernah Karena kan Bapa dapetnya kalo duit kenek? Dulu tuh kalo bapak pulang Bawa duit 150 ribu itu recen semua 150 ribu itu recen semua sama 150 ribu itu buang kertas Jadi Bapak tuh penghasilannya sehari 300 ribu sampai 200 ribu dulu jaman dulu Itu udah gede lumayan nak Itu udah nyetor kayaknya deh Bapak dulu ini Sumpir mikrolatil Kalo Almarhum Olga dulu Sebelum jadi artis gimana? Kalo Almarhum Olga dulu Apa ya? Jadi kan memang udah Jadi asisten-asisten gitu Udah keluar-keluaran gitu Dia jadi asisten Dia ngikut sana sini, sana sini Jadi kalo misalkan pulang ke rumah tuh selalu bawa uang Buat ngasih aja Jadi dorong uang Dulu waktu lu jadi supirnya Olga Almarhum jadi supir kan Lu digaji gak mau wangnya? Enggak Enggak Jadi? Tapi gua kalo minta selalu dikasih Gua minta Pasti selalu dikasih Digaji enggak Gua minta Ah gua minta duit Dikasih Jadi Jangan pernah ngeliat Sekarang Kayak gua kan berada di posisi sekarang tuh Dari 2001 Perjuangannya 17 tahun 17 tahun nih gua berjuang di dunia entertain sampai detik ini Jadi perjuangan gua cukup panjang Tug can